Ada salam, puji Tuhan seperti biasa katakan bersama saya, saya anak yang paling disayang Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat dengar khotbah tentang journey, hari ini saya juga akan melanjutkan seri-seri khotbah kesembuhan dari Pastor Ivan, yaitu bagaimana hari ini kita belajar tentang pengampunan yang memulihkan dan menyembuhkan. Kalau kita belajar beberapa waktu yang lalu, kita lihat bagaimana orang Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka dibawa keluar dari situasi yang sulit, diperhadapkan dalam sebuah laut merah yang berbicara tentang kematian, tapi bahkan justru lewat kematian Tuhan sanggup membuka jalan yang baru untuk mereka bisa masuk, berjalan di dalam sebuah journey. Kata journey, yaitu yang kita temukan dalam kitabah Indonesia, lalu berangkatlah, berangkatlah, berangkatlah. Kita temukan dalam bahasa aslinya menggunakan kata journey yang artinya perjalanan yang menyenangkan. Jadi dari sisi Allah, ini adalah suatu perjalanan yang menyenangkan. Tinggal bagaimana sisi manusianya. Kita lihat di orang Israel, di Padanggurun, banyak di antara mereka yang baru sungut-sungut, dan mereka memakan apa yang mereka katakan sendiri. Memangnya tidak ada kuburan di Mesir, sehingga kami harus dikubur di Padanggurun ini. Siapa yang bisa melihat di sini bahwa Allah punya rancangan supaya tidak ada seorang pun yang mati, tapi mereka hidup dengan perkataan mulut mereka sendiri. Jadi mereka mati bukan karena rancangan Tuhan buat mereka mati, tapi mereka mati bukan mereka hidup berdasarkan firman Tuhan dan kendak Tuhan, tapi mereka memperkatakan lidah mereka sendiri. Hidup mati orang dikoswai oleh lidahnya. Kita berbicara tentang journey, artinya pengalaman atau perjalanan yang menyenangkan. Sebelum saya lanjut, saya punya satu kesaksian. Kesaksian dari Cecil Christofia Sihombing. Jadi pada tanggal 23 Mei lalu, mereka dikeruniakan anak bernama Jadin Gabriel Timothy Nenggolan. Jadi singkat cerita, di tanggal 20 Mei, Cecil merasakan sakit perut yang luar biasa, dan akhirnya dibawa cekap ke rumah sakit, tetapi begitu dokter periksa disebutkan bahwa bayinya itu belum saatnya melahirkan karena belum melok di panggul. Sehingga diminta untuk sekitar 5 hari lagi lah, tanggal 25 mereka kembali. Tetapi di hari Sabtu mereka berdoa bersama keluarga, adiknya mendoakan Cecil, dan kemudian mereka perjemahan kudus, mereka berdoa. Tetapi setelah ibadah hari Minggu sore, Cecil mengalami sakit. Jadi ada kontraksi. Dan setelah mereka bawa ke UGD, disuruh nginap, karena kontraksi itu dianggap sudah siap untuk melahirkan, tapi baru pembukaan satu jadi cukup lama. Jadi dia berpikir bahwa kemarin kan janji sama dokter, dokter hanya bisa tangani itu kalau pulang tanggal 25 ke atas. Sedangkan besok hari itu dokter harus pergi ke Bali. Tetapi puji Tuhan karena delay, dokternya tidak jadi ke Bali baru hari Senin. Jadi hari Minggu itu setelah dia beribadah, dipercambuhan kudus, dia maunya itu supaya lahir normal. Lahir normal, tetapi keadaannya berbicara lain. Sampai tiga kali, bidan atau perawat yang membantu menyerankan supaya harus sesar saja. Jadi singkat cerita, akhirnya dia dibawa ke ruang operasi, jam 4 pagi dia bilang dia jujur di ngeblank, dan dia berdoa, Tuhan tolong saya, karena dia nggak siap. Dari segi biaya, dari segi operasinya, nanti pas ke operasi dan lain sebagainya. Jadi dia hanya mengingat kotba tentang perjalanan yang menyenangkan orang Israel keluar dari Mesir. Apakah ini adalah sesuatu yang berbeda darinya di saat temukan jalan yang buntu? Kenapa? Dia juga mengalami hal seperti itu, tapi dia tetap percaya Tuhan pasti tetap pegang kendali, dan puji Tuhan dokternya delay keberangkatannya, jadi akhirnya menangani dia. Karena air ketubannya udah pecah, jadi terpaksa memang harus untuk ditindak secara sesar. Karena itu akan membahayakan. Nah akhirnya operasi berjalan dengan baik, anaknya lahir dengan selamat. Tetapi tidak sampai di situ, dia harus extend beberapa hari di rumah sakit, karena menurutnya pemeriksaan bayinya, dikatakan secara medis bahwa bayinya, CRP-nya tinggi, ada indikasi terinfeksi bakteri, dikarenakan ketuban yang sempat hijau, sehingga mereka harus standby kurang lebih tiga hari lagi. Bayangkan seorang ibu yang baru melahirkan anaknya, harus dipisahkan selama tiga hari, itu sangat tidak enak. Apalagi tahu dengan kondisi yang sangat tidak baik, pasti perasaannya kacau, apalagi kalau dibisa bangkit dan melihat gak apa-apa. Tapi dipisahkan dalam keadaan tidak berdaya, saya rasa semua ibu di dunia ini pasti akan punya perasaan yang sangat kacau tentang itu. Dia dan suami kemudian perjemahan kudus, mereka memperkatakan bahwa darah Yesus memprotoksi Jadin anaknya dari segala virus kemauan bakteri, dia memperkatakan bahwa dia cancel semua medical report dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dia percaya bahwa roh kudus yang berbicara dalam hatinya, berkata bahwa his word is still final. Jadi bukan suara dokter, bukan medical report yang final, tapi iman dia bahwa apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib itu yang menjadi final. Dan oleh bilur-bilurnya Jadin pasti disempurnakan. Di malam sebelumnya anaknya diambil darah untuk final check, dan dia tetap perjemuan kudus. Dia perkatakan supaya lewat perjemuan kudus yang diterima, lewat asinya itu diminum anaknya, anaknya akan mendapat kesembuhan yang luar biasa. Puji Tuhan besok paginya setelah diambil darah dan diperiksa di lab, semua indikasi menunjukkan bahwa CRP menurun drastis dan sudah normal. Itu hemoglobin dan seluruh angka medical report menunjukkan bayi normal dan sehat, sehingga akhirnya mereka diizinkan untuk pulang. Puji Tuhan. Bukan cuma itu saja, pada hari itu juga tiba-tiba saya ditelepon oleh bank, bahwa saya terpilih menjadi nasabah untuk mendapatkan diskon penghempusan hutang kartu kredit, dan jumlahnya persis dengan kelebihan biaya untuk sesar. Pengajuan penghempusan hutang saya diterima, Tuhan tahu bagaimana cara membalikan situasi finansial saya, saat dia sendiri yang menyuruh saya melakukan hal seperti apa yang dikendakinya, dan Tuhan beri kekuatan. Dia yang sediakan biaya, dia lebih tahu yang terbaik buat sisil, dan dia tahu bahwa ini adalah journey atau perjalanan yang menyenangkan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dimanapun, kemanapun situasi kita dibawa oleh Tuhan, meski melewati lembah-lembah yang maut kita tidak takut bahaya, karena gadah, perjanjian, dan tongkat salib krisis itulah menjadi penghiburan bagi kita. Gak usah takut, gak usah ragu. Ada perjanjian kekal, ada perjanjian abidi, ada salib yang telah udah 2000 tahun yang lalu, memastikan keselamatan kita adalah sebuah kepastian yang tidak akan pernah dapat digeser oleh siapapun. Kita lihat firman Tuhan dan kita belajar tentang perjalanan lanjutan dari orang Israel. Setelah keluar dari tanah Mesir, keluar dari kematian atau Laut Merah. Sekarang mereka berjalan tiga hari di Padanggurun tanpa minum. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke Padanggurun Syur. Tiga hari lamanya mereka berjalan di Padanggurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka kemarah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di marah itu. Karena apa? Pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamanya orang tempat itu marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Tiga hari berjalan, begitu ketemu air, airnya PHP. Pemberi harapan palsu. Sudah menjalin hubungan dengan seseorang yang dicintai, orangnya ghosting, menghilang. Walaupun dia masih ada, kenyataannya, eh dia bini orang, eh dia laki orang. Jadi cinta bukan bertepuk sebelah tangan, tapi bertepuk jidar juga. Tiga hari loh berjalan, tidak minum. Begitu-gitu mau air, pahit. Beberapa ahli yang menyelidiki perjalanan Israel keluar dari Mesir, menemukan bahwa tiga hari adalah waktu maksimal, bagi manusia untuk dapat bertahan, tidak minum di padang gurun. Setelah itu mereka akan mengalami dehidrasi yang sama, tak hebat, dan mereka akan mati. Ada air, tapi airnya pahit. Nah kalau Mara sendiri, kita lihat di sini, Mara sendiri punya arti bitter atau kepahitan. Ya hari ini kita melihat bahwa banyak orang mengalami kepahitan. Kepahitan karena suaminya meninggalkan dia dengan perempuan lain, begitupun istrinya meninggalkan dia dengan laki-laki lain, atau anak yang keras kepala, yang kalau ditekerus susah, akhirnya emaknya, bapaknya harus ngomong dengan keras, bahkan kata-kata makian, kamu anak setan, ya setan kan mamak sendiri. Makanya melahirkan saya. Lihat di sini, kata-kata yang keras, didikan yang terlalu keras, membuat anak waktu dia sudah besar, dia memang tetap hormat dan sayang orang tua. Tapi kadang-kadang kalau maknya rindu susah pulang. Kenapa? Karena maknya didikan terlalu keras, dia simpan kepahitan mungkin di hatinya. Jadi mulai hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu tekan anakmu dengan kuat. Karena walaupun dia gak lari jauh, tapi hubungan kalian itu sementara lagi retak. Ada kepahitan di situ, ada bitter di sana. Kepahitan ini juga yang dirasakan oleh seorang perempuan janda bernama Naomi. Ketika Bethlehem mengalami yang namanya kesusahan, terus mereka pergi keluar dari Bethlehem ke Moab. Istilah sekarang adalah gini, disini lagi susah, yuk kita pergi healing. Healing jauh ke Moab. Apa yang terjadi? Banyak perempuan healing sampai hilang. Gak kembali. Dan begitu pulang tanpa membawa apa-apa, orang-orang sekampungnya lihat dengan situasi mereka bilang, itu Naomi ya. Naomi sendiri memiliki arti namanya kesenangan. Jadi berarti Naomi lagi melakukan perjalanannya menyenangkan. Nama dia aja Naomi, artinya senang. Berarti jangan-jangan yang pulang itu Naomi. Ayatnya bilang begini, kita lihat. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Kesenangan kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Jangan panggil aku kesenangan. Panggil aku marah, benci, dendam. Karena aku mendapatkan yang pahit dari Tuhan. Enak aja bilang senang. Senang tidak dulu. Lihat lu, lagi susah. Gue pergi bawa suami Eli Melek, bawa anak Mahlon dan Kilion. Sekarang gue pulang hanya bawa satu anak perempuan. Anak laki-laki, ada orang laki-laki dari orang Israel itu sebagai andalan. Lihat, ketika Tuhan Yesus melihat anak seorang janda di Nain, harapan satu-satunya keluarga. Kalau dia nangis, pilu hatinya, karena enggak ada lagi penuh sekeluarga. Tapi Tuhan ada di sana untuk menyembuhkan sakit hati janda itu. Supaya apa? Ketika ia bangkit, maka juga pulih janda itu. Nah, apa yang terjadi? Naomi kesal, Naomi marah. Ayat berikutnya bilang apa di sini? Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku kesenangan? Mengapa engkau menyebutkan aku Naomi? Enggak ada Naomi, 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 Naomi. Enggak ada. Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang mahu kuasa telah menentangkan malat ketaka kepadaku. Hari ini mungkin Saudara Beli Umar kita ke gereja, sambut anugerah Tuhan. Enggak ada gue udah pahit, gue udah kecewa sama Tuhan. Kenapa suami saya meninggalkan saya? Istri saya meninggalkan saya. Saya hidup dengan sebuah kesulitan. Ada kepahitan yang luar biasa di hati saya. Saya tidak bisa move on. Saya berdiam di sini. Malas mandi, mager, dikit lagi udah jadi tiang garam. Orang kalau mager kan malas mandi kan? Lama-lama dia jilat kulitnya sendiri, asin kan? Ya kan? Gak malas mandi. Dikit lagi jadi tiang garam tuh. Nah apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Banyak kali kita menyimpan kepahitan. Sama Saudara kandung sendiri, kalau perkara harta, uang dan harta tidak kenal Saudara. Bahkan kepahitan sangat sering dan memungkinkan terjadi adalah ketika hal itu terjadi di antara orang-orang terdekat kita. Kalau kita keluar, orang kita tidak kenal, mau senggol kita, mungkin kita berkarunia, berkata-kata, apapun itu. Iya kan? Hey! Apalah gitu. Tapi abis itu kita gampang, gak ingat. Karena dia siapa sih? Paling kesal cuma sehari, setengah hari, abis itu. Tapi kalau Saudara sendiri, orang seisu rumah sendiri, kita akan ingat sampai mati. Gitu. Saya maafin dia sih. Tapi hati saya masih sakit. Sakitnya tuh di sini, bukan di sana. Lihat, betapa orang sering begitu. Bahkan sesama teman pelayanan. Kadang kita ngerasa kita udah bangun pelayanan hebat-hebat, tiba-tiba ada seorang baru yang datang, dia mau nyingkirkan posisi kita. Kita sedih, kita kacau. Kita ngerasa bahwa, apa yang terjadi? Saya kecewa sama Tuhan. Orang yang bikin perkara, kok penyebabnya disalahin Tuhan juga. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita lihat, banyak alasan orang mengalami hal-hal seperti ini. Mereka akhirnya gak mau pelayanan lagi. Kita harus lihat bahwa, pelayanan memang adalah sebuah privilege. Dan kita, dalam Tuhan kita berterima kasih, karena itu sebuah kehormatan yang Tuhan kasih buat kita. Tapi kalau orangnya karena sesuatu sebab tertentu, kita tidak lagi melayani, kita harus ingat bahwa pelayanan juga bukan segalanya. Karena yang segalanya adalah Kristus. Jadi kalau hari ini oleh sebab apapun, kita terpaksa seperti seolah disingkirkan dari satu pelayanan, jangan pernah kita mempertahankan sesuatu yang bukan Tuhan. Karena kalau kita lihat, bagaimana kadang-kadang, orang begitu sibuk melayani, dia mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sampai dia lupa kasih mula-mula. Kasih yang semula apa? Bukan kamu yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kamu. Kadang-kadang kaki dian kita, atau pelayanan kita sampai harus diambil, supaya kita duduk diam dengar firman Tuhan. Dan itu yang terbaik, sama seperti Maria melakukannya, tidak seperti Marta. Supaya hari ini kita terima anugerah itu. Supaya kita bisa move on. Gereja ini tidak berdiri dalam bangkit, kalau Gembala Saudara tidak pernah move on. Ada amin? Nah kita percaya, bahwa disini banyak sekali orang menyimpan dendalam hatinya. Ketika dia menyimpan dendam, kelemahan terjadi. Akar pahit terjadi. Dan metabolisme dia tidak berfungsi dengan sempurna. Dia menderita berbagai macam penyakit yang ganas. Bahkan sampai stadium akhir. Akar kepahitan. Membelenggu mereka dengan hebat. Tahun 99 ketika saya setelah menikah, saya mulai pelayanan. Saya mewancarai, membriefing, dan juga memproduksi hampir sekitar 1.200 episode acara kesembuhan di TV, di Trans7, ada juga di TVRI, dan berbagai macamnya. Saya menemukan satu hal begini. Banyak di antara mereka yang bersaksi sembuh dari sakit kanker, tumor, mium, dan segala kerusakan pendarahan akibat mereka menyimpan kepahitan dalam hati mereka. Tetapi hanya secara ajaib mereka mengampuni, tiba-tiba mereka sembuh dengan sendirinya. Umur yang tadi dikatakan dokter cuma 3-6 bulan, bahkan di antara mereka masih hidup sampai hari ini, saya menyaksikannya sendiri. Beberapa waktu lalu juga ada kerabat atau saudara jauh saya, karena kakak sepupu punya istri, punya saudara, nelfon, nangis-nangis, minta didoain. Mengalami sakit kanker di bagian private-nya kewanitaannya. Dia sedih karena dia di ponis dokter umurnya hanya 3 atau 6 bulan. Berdasarkan pengalaman dari hasil wawancara yang lalu, saya cuma hanya bilang begini, Kak, satu hal boleh saya nanya enggak? Ini secara pribadi aja saya nanya. Secara pengalaman, orang yang sakit kanker, tumor, mium, biasanya punya akar kepahitan. Jangan-jangan kakak ada dendam sama siapa. Mari saya terbuka mengampuni, supaya kakak ngalamin kesembuhan. Dan begitu dipancing, dia bilang, iya benar. Dulu papa bawa seorang perempuan di rumah, katanya itu saudara tiri papa. Tetapi begitu papa mati, mama akhirnya jujur, itu bukan saudara tiri papa. Itu perempuan yang papa simpan di rumah ini. Mamanya pergi dengan dendam, anak juga benci dengan dendam. Dan apa yang terjadi? Penyakit itu menggerogoti dia dengan hebat. Tapi ketika dia mau mengampuni, sudah satu tahun sampai hari ini ponis dokter, cuma tiga bulan dia masih hidup sampai saat ini, karena dia mau mengampuni. Dari pengalaman-pengalaman itu, saya kemudian merujuk kepada hasil-hasil penelitian. Membuktikan, benar enggak sih, ada hubungannya antara kepahitan, akar pahit itu dengan penyakit-penyakit ganas seperti kanker dan lain-lain. Kita lihat hasil penelitiannya. Dari studi awal yang dilakukan tahun 1975 oleh Greer & Morris, ada 160 perempuan dijadikan sebagai sampel, dan hasil penelitian yang menemukan bahwa ditemukan ada hubungan antara marah yang berlebihan dengan sakit kanker. Jadi saudara kalau hari ini marah-marah, ingat saudara menyimpan kelemahan, saudara menyimpan bibit penyakit. Bibit yang saudara tabur, yang nanti kemungkinan saudara akan tuai kalau saudara tidak segera bereskan. Tidak kebetulan semua ada di sini, karena pengampunan Tuhan hari ini sediakan bagi kita. Kita lihat, ketika seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, ini contoh perempuan juga yang pengen healing, healing jauh, hilang segala hartanya juga. Makin dia berobat kebanyakan tabib, dia makin parah keadaannya. Tetapi ketika dia menyentuh seorang raja damai, saat itu juga dia mengalami kesembuhan. Jadi sesungguhnya sumber penyakit bukan pada pendarahannya, tapi sumber penyakit ada di hatinya. Kita lihat ayatnya di sini, di dalam Markus. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dalam bahasa Indonesia kita menemukan tercemahan, Alkitab tercemahan baru disebut pergilah dengan selamat. Tapi sesungguhnya, dalam bahasa aslinya disebut go in peace. Bukan go into peace, jadi seolah-olahnya peace ada di sana, hey, go into peace. Bukan. Tapi go in peace. Yang artinya, pergilah dengan damai sejahtera. Jadi ketika perempuan ini, begitu dia menyentuh Raja Damai, sesaat itu, pengampunan dan damai sejahtera dimiliki oleh perempuan ini. Apa yang membuat dia damai di hati? Melanyapkan semua penyakitnya, terutama pendarahan yang 12 tahun, menggerogoti dirinya. Sebulan sekali Bapak Ibu aja, kalau datang tamunya lemes. 12 tahun setiap hari. Apa jadinya? Bukan cuma itu. Moodnya sangat berhentakan selama 12 tahun. Perempuan-perempuan pasti sangat tahu ini. Nah, tetapi apa? Itu yang terjadi hari ini. Banyak orang merasa bahwa, oh saya harus dimengerti dong. Kita lihat di dalam kenyataan hidup. Orang gila, kebanyakannya, selain karena lahir cacat, dan akibat kecelakaan, kebanyakan orang gila, karena selalu ingin mau dimengerti. Jadi kalau dalam rumah tangga, selalu ingin dimengerti, kalau selama-lama tidak ada yang mengerti, saudara frustrasi lama-lama gila. Nah, ini sebabnya, saya mau ngatakan bahwa, ketika saudara mengampuni, saudara melayani diri sendiri. Kalau orang marah sama saudara, orang benci sama darah, saudara orang fitnah sama saudara, itu masalah dia. Jangan kita bawa jadi masalah kita. Nah, dia tidur enak, kita gak bisa tidur. Coba kalau saling mikir, mendingan. Ini gak, dia tidur enak, kita gak bisa tidur. Kita pahit, kita gak bisa mengampuni. Kita simpan dendam. Padahal kita harus melayani diri kita sendiri, dengan apa? Memberikan dan melepaskan pengampunan. Ingat, mungkin kita benci sama suami, atau istri, atau keluarga kita, rumah tengah kita, kayak keluarga Tarsan. Satu berteriak kepada yang lain, seta lu, bangsat lu, babi lu, anjing lu, itu yang sering kita dengar. Tapi hari ini, Tuhan mau merubah keluarga-keluarga Tarsan ini, menjadi keluarga yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ada yang ketawa, mungkin antara pelaku dan korban. Tuhan mau memulihkan kita dari sini. Mulailah dari kita terlebih dahulu. Kita tahu bahwa keluarga ini adalah gereja. Eh, Jemaat Betesda ingat baik-baik. Keluarga adalah gereja terkecil di muka bumi. Ada persekutuan di situ, papa, mama, dan anak. Dalham bahasa Portugis, persekutuan orang percaya disebut i-gereja. Di mana dua, tiga orang berkumpul, di mana papa, mama, anak berkumpul, di situ gereja Tuhan. Jadi ingat, keluargamu bukan hanya sekedar rumah tangga, tapi keluargamu itu adalah gereja. Kalau ini gereja, maka semuanya melayani. Dan kalau melayani, terkadang pasti ada yang terluka. Sama seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika dia melayani kita, bahkan dia melayani kita, tapi orang berbuat curang kepadanya, menolak dia, dia tetap berdoa, Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada saat Yesus terluka, darahnya mengalir, dia tetap percaya, lukaku menyelamatkan, lukaku menyembuhkan. Hari ini, saudara terluka karena rumah tangga, tapi ingat, kuatkanlah dirimu, percaya bahwa lukamu menyelamatkan keluargamu. Ini bukan tentang kesenangan pribadimu, tapi ini adalah untuk keselamatan sebuah rumah tangga, dan kehidupan satu gereja, yang harusnya jadi berkat bagi orang lain. Jadi kita harus mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Itu sebabnya kita harus mengampuni. Dan karena ini gereja, semua harus melayani Tuhan. Bukan cuma hanya ingin dilayani, karena yang terbesar bukan duduk makan dan jadi bos, tetapi yang terbesar adalah yang melayani. Kita lihat berikutnya, di sini disebutkan apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Pengampunan 70 kali? 7. Ngomong enak. 70 kali? 7. Coba buat. Gak mungkin bisa. Tapi kita punya kekuatan Tuhan yang membuat kita bisa mengampuni. Kita tidak lagi berbicara terhadap filosofi barat, forgive and forget. Kalau Tuhan forgive and forget you, how about us now? Apa yang terjadi sama kita sekarang? Kalau Tuhan mengampuni tapi melupakan kita. Yang kita lupakan hanya kasusnya, bukan orangnya. Itu sebabnya banyak hari ini keluarga-keluarga yang melupakan pasangannya, karena punya filosofi, forgive and forget. Tuhan bilang mengampuni 70 kali 7 kali. Berdoa lah bagi musuhmu. Berkatilah dia. Kamu ingat terus, doakan terus. Ingat terus, doakan terus. Bukan lupakan. Ingat terus, doakan terus. Sampai kamu lupa sakitnya di mana. Karena kebal. Karena kita percaya, luka kita menyelamatkan, luka kita menyembuhkan. Jadi kita bukan cuma hanya mengampuni 1 kali, 2 kali, kita lupakan. Contoh ya, saya hutang sama Bapak. Saya gak mau bayar, atau saya gak bayar karena saya gak mampu. Bapak mau mengampuni saya. Karena anggap, ah yaudahlah, dia miskin gak punya apa-apa. Tapi besok apa kabar, saya menjadi kaya raya, jadi sultan, saya lihat Bapak, saya juga gak tengok. Bapak bisa forgive and forget? Ingat lagi. Tapi kalau Bapak sudah tulus mengampuni, puji Tuhan ya, sekarang dia sudah diberkati. Anugerah Tuhan sekarang membuat dia berubah. Gak apa-apa, dia gak bayar hutang kepada Bapak. Suatu saat dia akan teringat. Dan dia akan bisa jadi berkat juga buat orang lain. It's okay. Kita harus berani lepaskan itu. Dan kita harus tinggal di dalam sebuah pengampunan, 70 kali, 7 kali. Karena sama seperti Tuhan Yesus, terpako di atas kayu salib. Setiap darahnya menetes, terjatuh keluar dari tubuhnya, dia ingat kita, lukanya, darahnya menyelamatkan dan menyembuhkan. Tidak pernah melupakan kita. Jadi, lakukan yang sama. Kalau ada yang menaruh berendam, ampunilah. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Ada amin. Kita lanjutkan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya, sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Siapa kayu yang dimaksud di sini? Kita gak usah pergi jauh-jauh. Yesus sendiri pernah menyentahkan dirinya sebagai kayu. Ketika perempuan-perempuan Yerusalem, dengan rasa pahit di dadanya, melihat juru selamat mereka, ditindas begitu hebat dalam pemerintahan Romawi, mereka menangis dalam pahitnya. Tuhan bilang begini, jangan tangisi aku, tangisi anak-anakmu. Lihat ayatnya, sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Artinya Tuhan sendiri memutihkan dia, sepotong kayu, yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa. Dan sepotong kayu ini, getahnya ketika jatuh di dalam air pahit dimarah, sanggup membuat air itu jadi manis. Ini anugerah Tuhan. Getah berbicara tentang darah Yesus. Darah Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan. Jamie Buckingham, bukan Jamie Jepah, seorang ahli sejarah, seorang teolog juga, dia mencatat beberapa fungsi dari getah kayu ini. Coba kita lihat. Pertama, kita akan belajar sama-sama. Jadi ada sepotong kayu yang dilemparkan. Jadi Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Ada hal yang sangat indah. Tadi malam saya WA juga sama temannya Pastor Ivan, namanya Pak Nisim, dia orang Israel. Karena saya baca, Taurus Menachem itu menerjemahkan bahwa sepotong kayu yang dimaksudkan, ya Taurus Menachem itu adalah semacam sebuah tafsir, atau apa namanya, pengertian yang secara mendalam dari kitab Taurat Musa, dari aliran habat, ya cabat, yang saya diskusi sama mereka. Dan di dalam satu yang ditulis oleh Rabbi Menachem, dia menerjemahkan bahwa kayu tadi, sepotong kayu tadi, itulah kayu yang jatuh, atau yang terpisah, dari Taman Eden. Karena kayu itu adalah pohon kehidupan. Kalau kita belajar bahwa itu adalah Yesus sendiri, maka secara pengertian Torahnya, pengertian yang diterjemahkan oleh Rabbi Menachem, disebutkan bahwa pohon kayu tadi, adalah pohon kayu yang patah dari pohon kehidupan di Taman Eden. Kita harus lihat, bahwa kenyataannya, sorga harus mematakan Kristus, dan melempar ke bumi, di tengah padang burun, supaya memaniskan segala yang pahit di dunia ini, untuk saudara dan saya. Menurut Jamie Buckingham, ada tiga hal yang membuat fungsi getah itu, sangat baik. Yang pertama, menenggelamkan kepahitan. Jadi ketika kayu itu dilemparkan kepada air itu, dia akan menenggelamkan semua racun. Apa artinya? Ketika Yesus mati buat saudara dan saya, semua sakit hatimu, semua pahitmu, semua lukamu, ditenggelamkan ke dalam dasar maut, sehingga yang timbul di atas semua hanya manis. Nah ini, ini membuat saudara, akhirnya bebas, dari segala kepahitan, pengampunan yang Tuhan berikan, memulihkan air ini, memulihkan juga kepahitan hati saudara. Dan yang kedua, mendetoks racun dan penyakit orang Israel, yang dibawa dari Mesir. Tuhan tidak hanya ingin, membawa saudara dan saya, atau orang Israel keluar dari Mesir, tapi Tuhan juga mau, mengeluarkan Mesir atau dunia, dari dalam diri saudara. Disebutkan, bahwa sasat kimia, kalsium dan magnesium, di dalam air ini, berfungsi sebagai dolomit, sebagai obat pencahar, yang membuat saudara terdetoks, dari segala macam penyakit. Dan lebih daripada itu, yang ketiga, bukan hanya membuat, kepahitan dalam perasaan saudara tenggelam, ke dasar kematian. Bukan hanya membuat saudara terdetoksi, dari semua penyakit-penyakit buruk. Tapi yang ketiga, memiliki efek doping, sebagai energi booster, untuk para atlet di zaman itu, berlari, di tengah musim panas yang ekstrim. Berbicara tentang getah kayu, menggambarkan darah Kristus. Bagaimana darah Kristus hari ini, menenggelamkan semua kepahitan, di dalam hatimu. Membuat semua penyakit, dan racun-racun dalam tubuhmu, keluar dan kau sembuh dengan sempurna. Bukan cuma memulihkan, bukan cuma menyembuhkan, tapi memberikan saudara semangat yang baru, supaya saudara dapat berjalan, bahkan berlari, di tengah panasnya kehidupan, yang bahkan sudah gelap, di dunia gelap seperti ini. Inilah kekuatan Tuhan. Saudara saya aminkan itu, percaya bahwa darah Yesus, getah kayu itu, memiliki kekuatan yang luar biasa. Tiga hal, yang kita bisa pelajari dari itu. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan baru. Ingat, ketika kita terhempas ke dunia, di gurun dunia, sorga harus mematakan Kristus, dan melemparkan keduanya ke tanah gurun, supaya apa yang hari ini pahit dalam hidup kita, Tuhan ubahkan jadi manis, dalam nama Yesus. Luar biasa. Kita lanjutkan. Kemudian disini dibilang apa? Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan disanalah Tuhan mencoba mereka. Ada dua hal yang kita bisa pelajari. Dari sini. Kita harus tahu, kok seolah-olah Tuhan, mencoba orang-orang Israel. Tuhan seperti tidak ada kerjaan. Enggak. Tuhan bukan tidak ada kerjaan. Tapi Tuhan mau, supaya orang Israel, memiliki kerendahan hati. Lihat di ulangan, di ayat berikutnya, kita akan menemukan ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas gendak Tuhan alamu di Padanggurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Mencoba yang engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ketika orang yang sombong, orang merasa hebat, maka mereka adalah orang-orang yang dicobai. Mereka mengalami pengalaman-pengalaman di mana mereka mencoba, tapi kalau orang tidak punya apa-apa, tidak punya gengsi yang kuat, apa yang terjadi. Siapa mau cobain mereka juga? Mereka hanya bisa bilang, bukan aku loh, Kasih Karunia. Siapa yang mau mencobai Kasih Karunia? 2000 tahun yang lalu, 40 hari 40 malam, pribadi Kasih Karunia sudah dicobai supaya hari ini tidak ada satu pun anak-anak Tuhan yang hidup di bawah Kasih Karunia dicobai. Bukan hanya disalib, pencobaan tidak akan pernah datang kepada orang yang sangat rendah hati. Ya, karena Alkitab berkata begitu, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Terjemahan aslinya bahwa Tuhan menolak orang-orang yang congkak, resist the proud, tapi memberikan Kasih Karunia kepada mereka yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu mengakses grace. Hukum fisikanya sudah jelas, yang paling rendah akan dapat curahan berkat paling besar. Jadi kalau kamu meninggi, airnya turun baru naik paling ke meninggi. Jadi semakin kita rendah hati, kita akan mengakses Kasih Karunia lebih baik daripada orang lain. Nah, inilah kerandaan hati untuk mau mengampuni, untuk memberikan rasa damai sejahtera kepada apa yang hilang dalam keluarga kita, dalam hubungan kita. Supaya kita tahu bahwa inilah kekuatan yang membebaskan kita. Bahkan di ayat sebelumnya, Tuhan memberikan mereka ketetapan-ketetapan. Kita lihat orang Israel ini tinggal di Gosen. Tapi sebagian mereka mengupayakan kota Memphis, kota metropolitan, yang dimana mereka diperbudak. Artinya apa? Mereka bekerja dengan tangan, menggali tanah dengan tangan. Begitu nasi bungkus datang, langsung gak cuci tangan makan. Jadilah penyakit-penyakit yang ada di Mesir itu terjadi juga sama orang Israel. Makanya Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan yang baik buat mereka, yang hari ini pandemi akhirnya kita lakukan. Apa itu? Cuci tangan di air mengalir. Karantina 14 hari. Itu ketetapan-ketetapan yang Tuhan memberikan. Itu baik buat kita. Supaya kita tahu bahwa tidak ada maksud jahat. Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi orang yang disiplin, sehat, dan menjadi berkat buat orang lain. Kita lihat ayat yang 26. Firmannya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Alamu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sama-sama kita baca. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saya baca ini, saya merinding sendiri, saya menemukan Yehova Rafa di situ. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Yehova Rafa bukan memiliki arti cuma hanya sembuh saja, tapi restore, pulih. Abraham ketika mendoakan Abi Melek dan seluruh negaranya dari perempuan yang mandul, kata Yehova Rafa dipakai juga di sana. Artinya hari ini, Bapak Ibu yang belum memiliki keturunan, percaya hari ini Tuhan akan memulihkan kandunganmu, engkau akan punya anak di tahun-tahun mendatang. Ada amin? Kemudian, saya menemukan di sini, kata Rafa dari Kamus Wars 2D itu adalah sebuah kata kerja, bukan kata benda, bukan pribadi, sosok, enggak, tapi kata kerja. Artinya Allah yang menyembuhkan adalah sebuah bentuk kerja, jadi saudara cuma diam saja, menerima anugerah Tuhan, Allah yang bekerja membuat kesembuhan bagi saudara dan saya. Dimanapun saudara duduk, hari ini duduk tenang di situ dengan iman percaya, hari ini saudara sembuh, karena Allah yang bekerja memberikan kesembuhan bagimu. Bukan cuma itu, saya coba lagi mengulik piktografi Yahudi kuno, saya sangat suka sama itu, dan saya menemukan, Yehova Rafa, dilambangkan dalam bentuk rest and pay, atau dalam bahasa latin atau bahasa Indonesia, singkatan RP, Rafa, karena bahasa Ibrani enggak ada vokal, jadi di ucapan Rafa. Rafa ini, disimbolkan dengan kepala manusia dan mulut. Saya enggak mencoba menggambarkan kepala manusia dan mulut, tapi di situ, ketika kepala manusia dan mulut ini digabungkan, maka akan menemukan sebuah frasa yang artinya man open. Man open, apa itu? Manusia terbuka? Tidak. Diselediki lebih jauh, kok ada hubungannya dengan bukan cuma heal, medisin, tapi ada sig. Lalu coba saya menemukan Yehova Rafa, yaitu seorang pribadi yang disebut man open tadi. Jadi man open bukan cuma hanya manusia terbuka, bukan. Bukan hanya membuka diri bagi siapa saja, tapi berbicara tentang seorang manusia yang lukanya terbuka. Jadi berbicara tentang gambar ini, ini sama seperti sebuah luka yang terbuka. Jadi Yehova Rafa adalah seorang yang terluka. Siapa yang dimaksud disini? Ia terluka, tertombak karena pemberontakan kita, tapi oleh bilur-bilurnya saudara dan saya menjadi sembuh. Yehova Rafa. Wow, luar biasa. Jadi ini, mau kegambaran Allah harus sempurna kan? Ternyata tidak. Tuhan harus mengalami yang pahit, supaya dia membawa pahitmu bersamanya dalam kematian yang nampak hanya yang manis. Supaya saudara bisa nyanyi. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Sebab hatiku bersuka karena Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Jadi dia bukan hanya Allah yang hanya menyembuhkan, tapi dia juga merestorasi, memulihkan. lihat bahwa saudara bukan hanya dipulihkan, saudara juga dikeluarkan racun-racun. Allah mau bukan saudara dibawa keluar dari Mesir, tapi ketika kita didetoks, Tuhan mau mengeluarkan Mesir dari kita. Mengeluarkan dunia dari kita. Tuhan bukan hanya membawa kita keluar dari dunia, tapi Tuhan mau mengeluarkan dunia dalam diri kita dan segala kepahitannya. Supaya kita bisa terus berlari, berlari, bahkan di tengah situasi yang tidak enak sekalipun. kenapa? Kekuatan Allah ada di sini, Yohovarafah, Allah yang memulihkan dan juga menyembuhkan saudara dan saya. Ada seorang yang terluka, lukanya menganga, yang hari ini kita percaya, karena pelayanannya, lukanya menyelamatkan dan menyembuhkan saudara dan saya. Lihat Tuhan begitu baik. Kalau kita lihat, bahkan di dalam pengalaman kita, kita tidak akan banyak menemukan Yohovarafah, karena seperti disembunyikan. Tetapi ini menggambarkan Kristus, bagaimana pekerjaannya luar biasa. Saudara ingat penyembuhan yang selalu terjadi di kolam Bethesda? Apa yang terjadi? Ketika malaikat Tuhan mengguncang air itu dan diterjemahkan yang sangat dipercaya oleh orang Ibrani adalah yang mengguncang itu adalah Rafael, malaikat penyembuh itu. Dan hari ini, siapapun yang mau disembuhkan, sama seperti perempuan yang 38 tahun mengalami penyakit, apakah kamu mau sembuh? Tuhan sendiri, Yehova Rafa, yang menyembuhkan saudara dan saya. Lewat kasih karunia, firman, air kasih karunia yang digoncangkan di tempat ini, saudara duduk diam, manis di tempat saudara, kesembuhan yang akan menghampiri saudara. Lihat betapa kasihnya yang begitu besar, pengampunan yang dia berikan, memberikan apa kitab pemulihan dan juga kesembuhan. Tidak cukup sampai disitu. Kita tahu, Alkitab banyak menceritakan bahwa Yehova Rafa juga kalau kita lihat kitab-kitab Apokripa atau kitab Umat Katolik kayak Tobit disana lagi menceritakan bagaimana Rafael ini sangat menjaga keutuhan keluarga, menjadi teman dalam orang-orang yang berjalan di dalam perjalanan yang jauh. Dia juga melindungi para tim medis dan dokter dan dialah Yehova Rafa yang memberikan kesembuhan, bukan dokter. Jadi ketika dokter memberikan keputusan apapun terhadap penyakit kita, kita ingat Yehova Rafa dia alfa dan omega. Dia yang punya keputusan awal atas hidup kita dan akhir atas hidup kita bukan dokter, bukan penyakit. Kalau kenyataannya banyak orang yang masih hidup menerima mujizat sampai ini, karena mereka menerima pengampunan dari Tuhan dan mereka sanggup untuk mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Bukan sampai di situ. Saudara ketika sudah ditenggelamkan rasa pahit saudara ke dasar kematian bersama Kristus, saudara juga terdetoks dari semua racun yang ada dalam tubuhmu. Saudara juga punya kekuatan, doping untuk berdapat berlari dalam hidup yang begitu sulit di dunia ini. Tetapi apa yang terjadi setelah orang Israel minum air yang manis, Tuhan tidak membuat mereka cukup sampai di situ. Mereka dihantar sampai ayat yang ke-27 kita lihat sama-sama di situ. Dia bilang apa? Sesudah itu sampelah mereka di Elim di sana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon korma lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Di sana banyak pohon. Lihat tadinya mereka mungkin rebutan seorang demi seorang tapi dua belas suku minum dari haknya sendiri-sendiri. Kemudian apa yang terjadi? Ada tujuh puluh pohon korma tujuh puluh melambangkan terhadap pengampunan dan korma sendiri atau palamteri berbicara tentang blessing. Jadi ketika saudara mau mengampuni saudara mengeluarkan racun-racun dan saudara bebas dari penyakit saudara dapat berlari bukan berlari asar berlari tapi berlari menuju kepada keselamatan dan berkat kelimpahan dan juga pengampunan yang melimpah bagi kehidupan saudara. Ingat ini adalah janji Tuhan saudara tiga akan mana-mana karunia Allah mengejar saudara bukan saudara mengenal karunia Allah. Lihat di sini disebut well and spring artinya mata air berbicara tentang keselamatan saudara akan berlari menuju keselamatan dengan kekuatan Allah. Pohon korma berbicara tentang berkat dua belas berbicara tentang suku tapi berbicara juga tentang kerajaan Allah tiga berbicara tentang tritunggal Allah empat alam semesta ketika tritunggal Allah dikalikan dengan alam semesta jadilah sebuah kerajaan Allah Allah mau ketika kita sembuh sehat dan pulih dan kuat kita membentuk kerajaan Allah menjadi kerajaan imam untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa dan kita harus memiliki pengampunan pengampunan adalah darah Kristus darah itu digambarkan sebagai anggur anggur adalah getah dari pohon tadi yang kita pelajari atau darah Yesus yang memberikan pengampunan jangan sampai tidak ada anggur di hidupmu jangan sampai tidak ada pengampunan di hidupmu bagaimana kita menjadi kerajaan imam di dunia untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa kalau masing-masing orang menuntut supaya dipercaya atau dimengerti sama pasangannya sama anaknya sama istrinya sama orang tua menantu dan keluarganya kita tahu bahwa banyak orang menjadi gila bukan karena bawaan lahir cacat atau karena kecelakaan tapi ingin dimengerti rumah tangga kalau satu ingin dimengerti yang lain dan semua ingin dimengerti semua akan masih jadi gila kenapa? frustrasi keinginannya tidak tercapai metabolisme tubuhnya rusak akhirnya terjadi penyakit-penyakit yang membuat ia dalam kehancuran tapi hari ini Tuhan saya bagaimana bisa mengampuni saya pahit banget apa yang dibuat laki saya istri saya anak-anak saya keluarga saya terlalu pahit terlalu marah jangan panggil aku kesenangan jangan panggil aku Naomi panggil aku marah panggil aku pahit panggil aku dan aku benci aku benci aku kesal aku muak tapi hari ini saudara udah mendengarkan kabar baik ini jangan sampai tidak ada anggur atau pengampunan di dalam kehidupan saudara sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita kita mengampuni yang lain juga biarkan orang bawa pergi segala hal tapi mereka tidak bisa ambil satu dari hidupmu yaitu Yesus dalam hidupmu hal kita bilang apa walaupun daging dan hatiku habis lenyap tapi bagianku tetaplah alas sampai selama-lamanya miliki Yesus miliki segalanya pegang itu rahi itu supaya saudara bisa tetap berjalan kalau saudara ingin terus dimengerti hey ingat Yusuf Yusuf punya berjuta alasan bahkan bermilir alasan untuk menghabisi saudara-saudaranya yang sudah masuk dalam permainannya ini orang ya dulu kalau kalian tahu semua saya paling dimanja jubah paling indah yang ada di dunia ini hanya dimiliki oleh Yusuf tetapi apa dilumuri darah di fitnah ditelanjangi dibawa sebagai budak dia yang harusnya menikmati masa bagian sama papanya dibuat kebahagiaannya hilang karena saudara-saudaranya dia tidak pernah merasakan kasih sayang masuk rumah Potifar Yusuf sangat tampan ketampanan Yusuf luar biasa sampai ada satu kisah Potifar orang terkenal ya istrinya juga sosialita sis lu kurus sedih laki lu kan kaya pengaruh gitu kenapa lu susah ada seorang pemuda di rumahku tampannya minta ampun gelisah hatiku karena sentuhnya aku juga gak bisa diundanglah dia ke sebuah pesta dan dia pengen tahu kayak apa sih laki-laki itu istri Potifar membagi jeruk dan pisau kepada semua teman-teman sosialitanya dan ketika mereka sementara memotong jeruk Yusuf disuruh masuk perempuan-perempuan ini mengiris jarinya karena melihat teman-teman laki-laki itu istri Potifar begini gue kasih pisau buat potong jeruk kenapa lu potong jari lu sendiri gue sekarang mengerti kepedian hatimu sis yuk kita healing mungkin sodara ngerasa kayak gitu Yusuf punya alasan untuk membuat senang pribadinya dengan membunuh sodara-sodaranya ini dia setan-setan kecil dulu yang ganggu saya oke saya sekarang berkuasa bahkan Raja Firaun panggil saya Bapak lu siapa kacung dia bilang gitu Firaun aja panggil Yusuf sebagai Bapaknya artinya dia punya grade yang lebih tinggi berpengaruh yang lebih luas apakah dia membalaskan dendamnya enggak dia tidak mencari kepuasan dirinya tapi dia tahu bahwa lukanya bisa memulihkan dan menyembuhkan dia mengampuni sodaranya bukan demi sodaranya karena dia percaya bahwa pengampunan akan membuat suatu bangsa besar menjadi kerajaan imam yang hari ini orang percaya bahwa Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan karena pengampunan hari ini kita akan dikenal sebagai kerajaan imam yang pergi mewagili Kristus ke seluruh dunia kenapa? pengampunan yang memulihkan kalau hari ini sodara didatang ke gereja masih dikotbain bahwa Tuhan masih memusuhi sodara atan dosamu saya rasa sodara tidak akan datang ke gereja mungkin kita akan bergumul sesama rekan-rekan hamba Tuhan kenapa gereja ini kosong? ya kenapa pendeta yang selalu bilang kalau kamu dosa jangan injak gereja kan akhirnya jemaat pergi tapi kalau kita beritakan pengampunan ada pemulihan ada kasih sayang Tuhan di sini sodara memiliki hubungan yang pulih sodara berani datang selalu terima anugerah sodara keluar menjadi saksi kasih karunia selalu mengubahkan sodara memulihkan sodara dan jangan pernah punya alasan lihat perempuan yang sudah punya enam suami dengan kesenangan manusianya tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan lelaki ketujuh lelaki yang mengampuninya yang memberitahu dia tentang dosa-dosa dia memberikan seperti efek doping yang membuat dia kuat untuk menginjili satu kampungnya untuk bertobat dan percaya Yesus tapi kalau dia masih simpan kepahitan jangan pergi ke seluruh dunia beranjak dari kasurnya saya pun mager hari ini Tuhan mau memulihkan kita ampuni sodaramu ampuni suami atau istrimu kalau sekiranya sodara duduk di samping istri atau suamimu atau anak-anak mempeluk dia genggam tangannya dan doakan supaya ada pemulihan dan pengampunan di dalam keluarga karena Tuhan mau ini gereja Tuhan di akhir jaman gereja-gereja akan dihancurkan oleh kuasa iblis karena ada upaya untuk itu karena gereja akan membuat semua orang mendapat keselamatan setan gak senang tetapi janji Tuhan di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku dan alamau tidak akan menguasainya penyakit penderitaan segala luka batin tidak akan menguasai keluarga sodara karena sodara berdiri di atas batu karang Yesus suami sodara mungkin adalah kepala rumah tangga tapi kalau kita berbicara ini sebagai gereja maka Tuhan lah yang menjadi kepala keluarga atau kepala gereja kalau Tuhan yang menjadi kepala gereja apa yang sodara butuhkan dalam kehidupan ini kalau sodara sakit salomnya kesembuhan sudah hadir dalam kehidupan sodara kalau sodara kekurangan biar rela miskin supaya sodara jadi kaya kalau sodara kepahitan hilang damai sejahtera ia memberikan salomnya salom yang abadi yang kekal yang tidak akan pernah direbut oleh siapapun dan kalau misalnya hari ini kita melihat dia tadi bukan hanya sebagai man open atau sebagai seseorang yang terluka bentuk tadi juga menggambarkan sebagai pil atau sebagai sebuah obat yang hari ini ketika sodara menelannya tidak ada lagi kecelakaan tidak ada lagi sel kanker tumor yang membuat sodara terluka terbuka ternganga sodara akan ditemukan utuh dalam kasih karunia tidak ada lagi orang atau dokter atau penyakit yang harus membelah keadaan tubuh sodara sodara menerima kesembuhan dari Yehova Rafa Allah yang menyembuhkan ingat bahwa di kolam Bethesda ada malaikat Allah yang namanya Rafael yang mengguncang hari ini kita tahu bahwa Allah sendiri sumber kasih karunia Yehova Rafa itu sendiri oleh kasih karunia akan mengguncang sodara menjadi sembuh oleh firman kasih karunia hari ini percaya bahwa ada pemulihan bagi keluarga jangan pernah bermimpi besar untuk menyelamatkan dunia selamatkan keluarga sendiri berikan pengampunan supaya semua bisa melayani Tuhan bukan mulai dari diri kita sendiri terus kita mau terbang ke seluruh dunia begitu kita pulang ada racun dalam rumah ada keluarga-keluarga tarsan memang buat kita tidak semangat untuk melayani Tuhan tetapi kalau kita memulihkan keluarga kita kita bilang Tuhan aku ingin pulih Tuhan mulailah dari keluarga ku terlebih dahulu supaya apa yang terjadi dengan kita sama seperti moto negara kita hari ini supaya kita apa pulih lebih cepat bangkit lebih kuat berikan kemulian bagi nama Tuhan Yesus Kristus haleluya terima kasih terima kasih agar dunia tahu buktinya tak ada kasihmu sebelum kami pergi memberitakan kasihmu Mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu Mari bangkit berdiri umat Tuhan Sama-sama kita nyatakan dari hatimu Jadikan kami satu Seperti kerinduamu Agar dunia tahu Buktinya tak beriasimu Sebelum kami pergi Beritakan kasihmu Mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu Jadikan kami satu Seperti kerinduamu Agar dunia tahu Buktinya tak beri kasihmu Seperti kerinduamu Buktinya tak beri kasihmu Seperti kerinduamu Beritakan kasihmu Mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu Mungkin hari ini Aku mendapat kesembuhan Aku berdoa Tuhan Beri memberikan pengampunan Menantu dan orang tua Saudara bersaudara Oleh akibat apapun Lepaskan dalam nama Yesus Lepaskan dalam nama Yesus Saudara mau melihat hari-hari baik Apa yang sudah selesaikan anaknya di atas Dan kita memiliki hubungan yang pulih Supaya hari ini Allah bebas memberkati kita Dengan cara Allah sendiri Dan Yehova Rafa Akan bekerja di setiap pribadi Masing-masing kita Dan keluarga kita Supaya hari ini Bukan kita yang berusaha Tapi Allah Dengan kekuatannya Dia Dinamis tuh Theo Dia yang akan bekerja Melakukan mujizat Yang tidak sehat dan hebat Dalam diri saudara Mungkin saudara berpikir Ada satu ikatan Yang saya belum bisa lepas Saya rasa ini rumit Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tuhan yang jaga Tuhan yang melindungi Dia adalah Yehova Rafa Dia juga adalah Allah yang melindungi Menjaga sampai kesudahannya Kita percaya Bahwa Tuhan Tetap akan menjaga Setiap orang yang dipilih Dan diselamatkannya Sampai hari kedatangannya Kelap Tidak ada dari satupun Kita yang terhilang Kita percaya Bahwa kita dipakai Tuhan Untuk menjadi berkat Bagi banyak bangsa Nyanyikan lagu ini Kembali dengan sangat sungguh Dan supaya terjadi Pemulihan dalam Keluarga saudara Haleluya Puji Tuhan Kita bersama Matulah dari Yang Dibu katakan Jadi Takkan Di satu Seperti Kerimu Anu Agar Dunia Tahu Mungkin Tidak Dari Kasih Seperti 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 Kami Pagi Membintakan Kasih Mulai Mulai Dari Milu 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 Jadikan Kami Satu Hing Lui Jadikan Dan Kaku Satu Lui Seperti Kehidupan Lui Agar dunia tahu, ku ingatlah Dari kasihmu, sehidupu kami beri Dari kasihmu, mulailah dari kami Tapi nanti dulu, jadikan kami satu Semuanya terpengaruh, saya ingin mengatakan Jadikan kami satu, seperti kehidupanmu Agar dunia tahu, ku ingatlah dari kasihmu Semuanya terpengaruh, ku ingatlah Terpengaruh, ku ingatlah dari kami Tapi dulu, jadikan kami satu 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 Jadikan kami satu